Kelemahan Megawati dan kawan-kawan di Umbar, rekor tak terkalahkan Jakarta Bin bisa ambiar saat duel juara. Tim Jakarta Bin sejauh ini masih mampu menjaga torehan catatan apiknya di kategori putri pada putaran kedua Proliga 2024. Pekan ketujuh Proliga 2024 yang notabene pekan pamungkas di fase reguler memasuki hari terakhirnya hari ini, Minggu, 23 Juni 2024, salah satu laga menarik yang tersaji hari ini terjadi di kategori putri antara Jakarta Bin dan Jakarta Popsifo Polwan, meski tidak menentukan lagi. Karena mereka sama-sama sudah lolos Final Four, pertandingan hari ini memiliki gengsinya tersendiri. Pasalnya, pertemuan antara Bin dan Popsifo Polwan bisa dibilang sebagai duel juara dari dua putaran Proliga 2024. Popsifo Polwan merupakan juara di putaran pertama, sedangkan Bin menjadi penguasa di putaran kedua Proliga 2024 yang belum kalah. Ya, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut selalu menang atas lawan-lawannya dalam lima laga yang dijalani. Pertandingan menghadapi tim besutan Lardi ini menjadi pertandingan terakhir Bin, untuk bisa menutup fase reguler dengan sempurna. Aura positif tengah dirasakan Jakarta Bin usai di laga terakhir mereka masih belum terjegal saat melawan. Tampil di Gorpang Suma, Pontianak, tim besutan Danai Sriwacara Mamakul itu menang atas elektrik PLN dengan skor 3-1. Di sisi lain, Popsifo Polwan juga kembali merasa percaya diri setelah menutup pekan ke-6 dengan hasil pilu. Elektrik PLN yang dimotori oleh Yola Yuliana berhasil mengalahkan Popsifo Polwan di akhir pekan ke-6 dengan skor ketat 3-2. Kini di laga pertama pekan ke-7, Popsifo Polwan menutup hasil minor itu berkat kemenangan atas Jakarta Livin Mandiri. Meski belum tersentuh oleh kekalahan, pertemuan dengan Popsifo Polwan hari ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Bin. Terlebih lagi Labib sebagai asisten pelatih Jakarta Bin memiliki catatan dari penampilan terakhir Megawati dan kawan-kawan saat melawan elektrik PLN. Dalam pertandingan tersebut Labib menyoroti kelemahan timnya yang masih belum mumpuni dalam hal Receive hingga serangan yang tak maksimal. Ketika set pertama kita kalah, Receive anak-anak jelek, ucap Labib melalui siaran PVC yang diterima bolasport.com. Sehingga serangan kita tidak maksimal, untungnya set berikutnya bisa kita perbaiki dan menang. Tuturnya lagi. Pertandingan antara Popsifo Polwan dan Jakarta Bin akan digelar pada hari ini mulai pukul 16 WIB. Pertandingan antara Popsifo Polwan dan Jakarta Bin Pertandingan antara Popsifo Polwan dan Jakarta Bin.